Intro Nomor 1, nomor 1 The average of the number 9, 99, 999, etc The average of, nah the average of itu kan artinya adalah rata-rata ya Nah, rata-rata itu adalah total keseluruhan data yang kita bagiin dengan total jumlah datanya gitu Nah, kayaknya kita ketahui, total keseluruhan data, datanya ada siapa aja? Oh, datanya itu ada si 9, 99, 999, sampai dengan 999.999.999 Kita bagi dengan N Nah, N-nya itu siapa? N-nya itu adalah jumlah data Nah, jumlah datanya kita hitung dulu nih, ada 9, 99, 999 Nah, berarti ini kan ada 9 ya, semua digitnya Kemudian kita, ini sama dengan kita bagiin 9 dibagi 9, tambah 99 bagi 9, tambah 999 bagi 9 Sampai dengan 999.999.999 Nah, kita bagiin juga dengan 9 Nah, tinggal kita bagikan aja 9 bagi 9 kan sama dengan 1 99 bagi 9 adalah 11, 999 itu sama dengan 111 Sampai dengan 999.999.999 Kita bagikan 9, kita bagikan 9 sama dengan 111.111 Kalau kita jumlahin, maka hasilnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Atau pelafalannya adalah 123.456.789 Nah, mudah kan? Kalau belum mengerti, bisa diulang dulu kembali Karena soal ini mudah banget Dan adalah jenis soal yang sering masuk di OSN dan KSM Tentunya untuk menambah wawasan adik-adik Kakak bakal ngasih kalian soal yang mirip-mirip dengan ini Caranya mirip dengan ini hanya beda di angkanya doang Oke, nah sudah siap belum? Nah, kalau sudah siap kita langsung aja ke soalnya Jadi soalnya adalah Gimana sih kalau rata-rata yang mirip tadi itu Kita ganti angka dengan 8, 88, 888 Sampai dengan 88.888.888 Nah, Kak, bedanya apa sih sama soal yang tadi? Nah, bedanya adalah disini adalah dengan angka 8 Dan terdiri dari N-nya sama dengan 8 Nah, mudah kan? Kalau kalian sudah selesai mengerjakan Nanti langsung tulis jawabannya di komen ya Bisa diskusi juga di kolom komen Bakal Kakak balas Terima kasih